Komisi 6 DPR RI mendukung perbaikan BUMN di bidang industri baja nasional PT Krakatau Steel atau PTKS untuk bangkit dari masalah yang dialaminya agar tidak berulang dan menghasilkan proyek yang berorientasi kepada masa depan PTKS. Melalui langkah kritis transformasi, PTKS berhasil mendapatkan laba yang meningkat sejak tahun 2020 dan di tahun 2021 berhasil mencetak laba bersih yang lebih baik sebesar 62 juta dolar Amerika. Usai rapat dengar pendapat dengan PT Krakatau Steel belum lama ini, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mengapresiasi keberhasilan PTKS mencetak laba di tahun 2020 dan 2021. Setelah pada tahun sebelumnya, selalu mengalami kerugian. Tetapi KS sendiri juga harus efisien, ini catatan yang luar biasa. Tadi saya katakan ya kasus meranti, ya smelter, ini juga aneh. Dibangun 4 tahun hanya produksi, 3 tahun berhenti karena tidak efisien. Dan tidak efisiennya lucu, yaitu karena letaknya jauh dari pelabuhan, letaknya jauh dari sumber energi, sumber bahan baku. Loh kok tahu begitu kan, kan nggak ada pergeseran tanah, kok bangunnya di situ. Hal-hal seperti ini kan nggak bisa. Meski sempat mengalami kerugian sejak tahun 2009 hingga 2019 disertai utang perusahaan yang tinggi dan sejumlah kasus korupsi, Komisi 6 DPR RI menaruh harapan penuh kepada Direktur Utama Baru PTKS untuk terus melaksanakan efisiensi dan transformasi perusahaan. Feby dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan.